Kisah Sepasang Raja Wali, Jelit 17 Akhirnya semua orang telah menerima giliran berobat dan yang terakhir sekali seorang darah cantik jelita berlutut di depan kakek itu Yokawei memandang dengan alis berkerut kepada Shantidewi, kemudian berkata galak, kau tidak sakit Kalau kau lekas menikah tentu akan terobat rindu di hatimu terhadap pria yang kau cinta Hayo pergi, kalau bukan seorang anak perempuan, sudah kupukul kepalamu Shantidewi sudah mendengar akan watak aneh dari kakek ini, bahkan tadi dia telah menyaksikan ker-ker kakek ini mengobati orang Biarpun dia merasa gentar juga, namun demi keselamatan Bunbeng, dia tidak akan mundur dan bahkan dia telah memperoleh akal untuk mengundang kakek ini agar suka mengobati gak Bunbeng Betapapun juga, kata-kata kakek itu mengejutkan hatinya dan membuat dia sejenak termenung dengan muka berubah merah Dia rindu terhadap pria yang dicintanya Hayo pergi kakek itu membentak dan bangkit berdiri karena dia ingin masuk ke dalam kuil kembali setelah semua orang itu pergi Maaf, lociampu Memang saya tidak sakit Kedatangan saya ini untuk menyaksikan sendiri kabar yang saya dengar tentang kepandaian lociampu yang katanya setinggi langit Akan tetapi saya kecewa melihat kalau lociampu mengobati orang tadi Apalagi melihat keadaan lociampu sendiri jelas bukan orang waras dan menderita sakit hebat Saya makin tidak percaya Yokawai memandang Shanti Dewi dengan alis berkerut dan matel terbelalak penuh kemarahan Sebagai orang yang berpengalaman dan tajam pengelihatannya Dia sekali pandang saya sudah mengenal orang Dia tahu bahwa wanita muda ini bukan orang sembarangan Gerak-geriknya halus, kata-katanya teratur dan sopan, sikapnya agung Jelas bukanlah wanita sembarangan Namun mengapa ucapannya seolah-olah sengaja hendak menghina dan merendahkannya? Nona, aku tidak tahu engkau siapa dan apa perlumu datang ke tempat ini Akan tetapi ketahuilah, biarpun aku tidak biasa membuat propaganda seperti tukang jual obat di pasar Aku menantang semua penyakit di dunia ini Orang yang menderita penyakit apapun, selama dia belum mampus Tentu dapat kuobati sampai sembuh suara kakek itu kering dan marah sekali Karena kelemahannya telah disinggung oleh Shanti Dewi Dan memang inilah tujuan darah yang cerdik itu Shanti Dewi adalah seorang wanita yang sejak kecil dididik dengan kebudayaan tinggi Dan kesopanan dalam istana sehingga otomatis dia memiliki sifat dan sikap yang amat halus Akan tetapi di balik ini semua terdapat kecerdikan luar biasa Maka melihat sikap dan watak kakek Yokawe, dia sudah lantas dapat mengambil sikap yang tepat Agar keinginannya terkabul dan pancingannya berhasil untuk menarik kakek ini agar pergi mengobati Gabun Beng Mungkin saja ucapan lociampu itu benar, tetapi bagaimana saya bisa tahu bahwa lociampu tidak hanya menjual kecap Buktinya, kalau lociampu dapat mengobati semua penyakit asal orangnya belum mati Mengapa lociampu tidak bisa mengobati diri sendiri yang menderita sakit berat? Kakek itu makin marah Bocah lancang mulut Tentu saja aku tidak bisa mengobati diriku sendiri Orang bisa saja melihat kesalahan orang lain dengan amat jelasnya, akan tetapi melihat kesalahan sendiri tidak mungkin Orang bisa saja melihat keburukan dan cacacela orang lain dengan amat mudah, akan tetapi tidak mungkin melihat keburukan diri sendiri Mudah saja untuk menasehati orang lain, akan tetapi tidak bisa menasehati diri sendiri Maka, apa salahnya kalau aku mampu mengobati orang lain akan tetapi tidak mampu mengobati diriku sendiri? Apa pedulimu dengan itu semua? Diam-diam, biarpun merasa gentar hatinya Shanti Dewi makin girang karena makin marah kakek ini Makin mudahlah memancingnya untuk pergi turun puncak mengobati Bundeng yang amat dia khawatirkan keselamatannya itu Shanti Dewi sengaja tersenyum mengejek, kemudian berkata Loh Ciam Pua, harap jangan marah dulu Kedatanganku ini memang sengaja hendak melihat kelihayan Loh Ciam Pua karena saya amat tertarik sekali Keadaan Loh Ciam Pua sama benar dengan keadaan pamanku Pamanku juga seorang yang amat ahli dalam ilmu pengobatan Tidak ada penyakit yang tak dapat disembuhkannya Dan saya percaya dia masih lebih pandai daripada Loh Ciam Pua Sedikitnya tentu tingkatnya lebih tinggi 1-2 tingkat Akan tetapi celakanya seperti Loh Ciam Pua pula Dia juga menderita penyakit yang dia tidak mampu abati sendiri Maka saya sengaja datang untuk menantang Loh Ciam Pua mengadu ilmu dengan pamanku itu yang kini berada di rumah ketua Pek San Pai Tidak sudi Kau hanya memancing agar aku mengobati dia Huh, setelah kau bersikap kurang ajar, masih mengharapkan aku menyembuhkan pamanmu Dia tentu seorang undangan dari pihak Pek San Pai untuk menghadapi jagoan Hek San Pai, bukan? Huh, aku sudah tahu semua tentang mereka Pergilah dan biar pamanmu mampus Aku tidak sudi mengobatinya Dapat dibayangkan betapa perih rasa hati Shantidewi Sudah bersusah payah dia berlagak dan menggunakan musliat, namun tetap tidak berhasil Betapapun juga, dia tidak putus harapan dan menyembunyikan perasaan hatinya Kakek yang tadinya girang melihat darah itu terpukul dan mengharapkan darah itu akan menangis, menjadi terkejut melihat darah itu kini tersenyum lagi, bahkan berkata nyaring dengan nada penuh ejakan Loh Ciam Pua, kalau kau takut, katakan saja takut Pamanku bukanlah orang undangan Pek San Pai maupun Hek San Pai Pamanku seorang pendekar sakti yang berilmu tinggi Dia bukan hanya tidak memihak, malah dia berhasil mendamaikan Pek San Pai dan Hek San Pai sehingga mulai sekarang tidak akan ada lagi perang di antara mereka Pamanku berhasil mendamaikan dan menginsyafkan mereka Tetapi melihat pamanku sakit dan Loh Ciam Pua juga sakit dan memiliki keadaan yang sama, maka aku sengaja datang menantang Loh Ciam Pua untuk mengadu kepandayan Apakah kakek itu memukulkan tongkatnya ke atas sebongkah batu dan batu itu pecah berhamburan dan bunga api berpijar Shanti Dewi terkejut sekali melihat kakek itu marah-marah Pamanmu telah mendamaikan mereka? Selaka 13 Pamanmu jahat bukan main Pamanmu dengki dan jahat Biarpun dia takut, namun mendengar dakbunbeng dimaki-maki, Shanti Dewi menjadi marah Harap Loh Ciam Pua tidak sembarangan memaki orang Pamanku adalah seorang pendekar sakti yang budiman Yang telah mengakurkan kedua belah pihak yang masih bersaudara seperguruan itu dari permusuhan Mengapa Loh Ciam Pua malah memakinya jahat dan dengki? Bodoh! Bodoh! Mengapa aku sampai susah payah tinggal di sini, mendekati Heksan Pai dan Peksan Pai kalau tidak ada permusuhan tahunan itu? Permusuhan itu menimbulkan banyak korban yang terluka, baik yang ringan maupun yang berat Sekarang, Pamanmu lancang dan dengki menghentikan permusuhan dan berarti tidak akan ada pertempuran lagi Bukankah itu berarti aku akan kehabisan langganan orang yang sakit terluka? Mengertilah kini Shanti Dewi dan makin heran dia akan jalan pikiran kakek yang aneh ini Pandangan kakek itu benar-benar aneh dan menyeleweng dari umum, tidak lumrah Shanti Dewi kembali tersenyum Memang agaknya Pamanku sengaja berbuat demikian, namun Loh Ciam Pua akan dapat berbuat apa? Dalam ilmu pengobatan pun, Loh Ciam Pua akan kalah Aku berani tanggung bahwa Pamanku pasti akan sanggup menyembuhkan penyakit yang diderita Loh Ciam Pua Omong kosong, marilah kita buktikan saja Mari, jikalau Loh Ciam Pua berani ikut bersama saya, dan coba Loh Ciam Pua mengobati Pamanku Kemudian baru Pamanku akan mengobati Loh Ciam Pua Hendakku lihat siapa di antara kalian yang lebih sakti Terbakar juga hati Yoka Wei oleh sikap dan kata-kata Shanti Dewi Baik, aku pasti akan datang mengusir penyakitnya Tetapi kalau dia tidak mampu menyembuhkan penyakitku, dia akan kubunuh dan mungkin kau juga Boleh, itu taruhanku jawab Shanti Dewi Girang dan darah ini berlari cepat turun dari puncak Diikuti oleh Yoka Wei yang berjalan dibantu tongkatnya Ketua Pek San Pai dan Ketua Hek San Pai yang masih berada di situ menyambut dengan heran dan girang Juga kagum melihat bahwa Shanti Dewi benar-benar berhasil mengajak Yoka Wei turun puncak Karena nama besar Yoka Wei yang berwata aneh itu, semua orang memandang dengan segan dan takut Bahkan mereka tidak berani marah ketika kakek itu memasuki pondok tanpa membalas penghormatan mereka Bahkan tak mengacuhkan mereka yang dianggapnya seperti arca saja Dia langsung mengikuti Shanti Dewi memasuki ruangan besar di mana tubuh Bun Beng yang tadinya pingsan itu dibaringkan Paman Shanti Dewi lari menghampiri pembaringan itu dan Bun Beng yang sudah siuman mengangkat muka, tersenyum kepada Shanti Dewi Dewi, apa yang kau lakukan? Kemana kau pergi? Aku mengundang Shanti Yang Yoka Wei, Paman Nah, ini dia sudah datang Bun Beng menengok dan kedua orang sakti itu saling bertemu pandang Diam-diam Bun Beng terkejut melihat kakek aneh itu, sebab dia dapat melihat sinar aneh dari wajah kakek bertongkat itu Sebelum Bun Beng sempat membuka mulutnya, Yoka Wei yang sudah marah sekali dan memandang rendah kepadanya Sudah melangkah maju dan berkata, keponakanmu ini menyombongkan kepandayanmu dan menantangku untuk menandingimu tentang ilmu pengobatan Biarlah kuobati kau lebih dulu, baru kemudian kau mengobati aku, kalau kau mampu Tanpa menanti jawaban, Yoka Wei lalu berdiri tegak, matanya terpejam, pernapasannya seperti terhenti seketika Kalau Shanti Dewi dan yang lain-lain memandang heran, adalah Bun Beng yang memandang kagum karena dia maklum bahwa kakek itu telah mengerahkan seluruh panca inderanya untuk mengumpulkan tenaga murni Kemudian, Yoka Wei membuka matanya yang kini mengeluarkan cahaya berkilat, dan tongkatnya sudah bergerak mengetuk-ngetuk dan menotok-notok seluruh tubuh Bun Beng Dari ujung kaki sampai ubun-ubun kepala Tentu saja Shanti Dewi terkejut dan khawatir, akan tetapi melihat Bun Beng tersenyum saja hatinya menjadi lega Ah Sin Chiang Yoka Wei tiba-tiba berseru kaget ketika dengan tangan kirinya dia menekan-nekan dada dan perut Bun Beng Yang mengejutkan hatinya itu adalah karena dia merasa betapa dari dalam pusar orang yang sakit itu keluar tenaga sakti yang amat kuat Yang kadang-kadang panas kadang-kadang dingin, namun kedua macam inti tenaga yang dan im itu luar biasa kuatnya Tahulah dia bahwa darah itu tidak berbohong dan memang orang yang sakit ini bukanlah seorang manusia biasa, melainkan seorang yang memiliki kesaktian hebat Maka dia pun tidak berani main-main lalu memeriksa keadaan gak Bun Beng lebih teliti lagi Orang-orang yang melihat kera kakek itu memeriksa orang sakit, biarpun hati mereka gentar terhadap kakek aneh yang galak itu, namun mereka merasa geli di dalam hati mereka Sin Chiang Yokawei memang luar biasa Dia memeriksa tubuh Bun Beng bukan hanya dengan mengetuk sana-sini dengan tongkatnya, memijat sana-sini dengan tangannya Juga dia menggunakan hidungnya untuk mencium-cium sana-sini dengan cuping hidung kembang kempis Malah akhirnya dia menjilat keringat di leher da Bun Beng Lalu menggerak-gerakan mulut dan matanya terpejam seperti tingkah seorang yang mencicipi masakan apakah cukup asinnya Ayuh, luka dalam dadanya memang hebat dan akan mematikan orang yang bertubuh kuat sekalipun Akan tetapi dia dapat bertahan, sungguh luar biasa Akhirnya dia berkata, bagi dia, luka itu tidak membahayakan Yang lebih hebat adalah keruhnya hati dan pikiran Akan tetapi, aku bukan seorang ahli pengobatan yang pandai kalau tidak mampu menyembuhkan penyakit macam ini saja Kakak itu lalu menuliskan resep yang terdiri dari bahan yang aneh-aneh, sungguh pun tidak sukar untuk dicari Di antara banyak daun, buah, bunga dan akar pohon dan tertumbuhan, juga terdapat arang kayu dan tujuh ekor kutu rambut dalam resep itu Beri dia minum ini pasti sembuh Sepekan kemudian aku menanti di adik puncak cilan kok kata kakek itu lalu pergi dari situ menyeret tongkatnya Tanpa mempedulikan ucapan-ucapan terima kasih dari Shanti Dewi dan dua orang ketua perkumpulan Akan tetapi tentu saja Shanti Dewi tidak mempedulikan sikap kakek aneh itu Karena dia sudah cepat-cepat mempersiapkan obat seperti yang tertulis dalam resep Dengan bantuan dua orang ketua Pek San Pai dan Hek San Pai Akhirnya dalam hari itu juga terkumpulah semua bahan resep yang lalu dimasak oleh Shanti Dewi Sampai airnya tinggal semangkuk, lalu setelah dingin diminumkan kepada agak bundeng Pendekar itu masih berada dalam keadaan setengah pingsan Hanya teringat sedikit saja apa yang terjadi Akan tetapi setelah minum obat itu, sinar mukanya yang tadinya pucat kekuningan berubah menjadi agak merah Dengan penuh ketekunan Shanti Dewi, dibantu dua orang ketua Merawat dan meminumkan obat menurut resep Sin Chiang Yok Kwei dan dalam waktu lima hari saja agak bundeng sudah sembuh sama sekali Pada pagi hari ke-6, ketika pendekar ini terbangun dengan tubuh yang ringan dan nyaman Masuklah kedua orang ketua Pek San Pai dan Hek San Pai bersama Shanti Dewi Paman, kau sudah sembuh Shanti Dewi langsung berseru girang sambil duduk di tepi pembaringan Hem, berkat perawatanmu yang baik, Dewi Juga berkat bantuan kedua orang Paman ketua, Paman Gak Ah, kalau begitu aku berhutang budi kepada Jewi, kalian berdua, kata Gak Bundeng kepada kedua orang itu sambil mengangkat kedua tangan yang dirapatkan itu di depan dada Ah, tai hiap, justru kamilah yang harusnya berterima kasih Dua orang itu serta-merta menjatuhkan diri berlutut di depan Gak Bundeng Pendekar ini terkejut dan cepat dia menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat bangun mereka itu Jangan begitu, mari duduk dan kita bicara dengan baik, kata Gak Bundeng dan setelah mereka duduk di atas bangku-bangku dalam kamar itu, Bundeng berkata lagi Syukur bahwa kalian sudah sadar dan dapat hidup rukun sebagai saudara seperguruan Keduanya menjura Kami telah sadar berkat bantuan tai hiap Memang selama puluhan tahun kami berdua hidup sebagai musuh Sungguh memalukan sekali Sekarang kami insyaf dan kami akan berusaha menjadi orang-orang baik Gak Bundeng menghela nafas panjang Jui harus mengerti bahwa kebaikan tidak dapat diusahakan Yang penting adalah menginsyafi dan menyadari akan keburukan kita sehingga semua keburukan itu hilang Sumber air itu adalah pemberian alam, untuk siapa saja yang membutuhkan, cukup banyak Mengapa harus diperbutkan? Lebih baik diusahakan agar airnya dapat mengalir di tempat-tempat yang membutuhkannya Dua orang ketua itu mengangguk-angguk Akan tetapi, sungguh sayang bahwa mereka itu kurang memperhatikan Sehingga tidak dapat menangkap arti dari kata-kata Gak Bundeng yang pertama kali Tadi seperti juga manusia pada umumnya tidak pernah sadar akan keadaan dirinya sendiri seperti apa adanya Metode ini tidak pernah dipergunakan untuk memandang keadaan diri sendiri sehingga mengenal diri pribadi saat demi saat Tetapi dipakai untuk merenung jauh ke depan, memandang, melihat dan menjangkau hal-hal yang belum menjadi kenyataan Dua orang itu berjanji akan berusaha menjadi orang-orang baik Dapatkah kebaikan itu diusahakan dan dipelajari? Kebaikan barulah sejati kalau menjadi sifat, seperti harum pada bunga Kebaikan yang telah berada dalam diri manusia menuntun semua gerak-gerik perbuatan si manusia itu Sehingga segala yang dilakukan pun tentu baik tanpa disadari lagi bahwa itu adalah kebaikan Sebaliknya, kebaikan yang dipelajari, dilatih dan diusahakan Hanyalah akan menjadi pengetahuan belaka dan kalaupun ada perbuatan yang dianggap baik oleh orang yang memaksakan kebaikan dalam perbuatannya Maka kebaikan itu hanyalah menjadi suatu care untuk mencapai suatu tujuan Dan karenanya menjadi kebaikan palsu Seperti kedok belaka Kalau kita melakukan sesuatu yang kita anggap suatu kebaikan Tentu tersembunyi pamrih tertentu Baik pamrih lahir maupun betin dibalik perbuatan yang kita lakukan itu Kebaikan yang diusahakan, yang berpamrih, bukanlah kebaikan namanya Melainkan palsu, hanya merupakan care atau jembatan untuk memperoleh yang dipamrihkan tadi Kebaikan seperti itu serupa dengan seorang anak yang menyapu lantai dengan tekun dan bersih Namun pekerjaannya itu dilakukan karena dia mengingat bahwa ibunya akan memujinya Ayahnya tidak akan memarahinya kalau dia menyapu dengan baik Bagainya yang penting bukanlah menyapu lantai dengan bersih Melainkan ingin dipuji ibunya dan agar tidak dimarahi ayahnya Sungguh jauh bedanya dengan kalau anak itu menyapu lantai dengan bersih Karena memang dia cinta akan pekerjaannya itu Karena dia memang suka melakukan pekerjaan itu tanpa pamrih apa-apa Bahkan dia tidak ingat lagi bahwa dia melakukan itu Kebaikan adalah suatu sifat Tidak dapat diusahakan atau dilatih Yang penting adalah mengenal diri sendiri Membuka mata memandang keadaan diri sendiri Kalau kita ingin menjadi orang baik Hal ini terdorong oleh kenyataan bahwa kita tidak baik Bukan? Daripada mengejar kebaikan Lebih baik kita menyadari akan ketidakbaikan kita Akan kekocoran kita Kesadaran dengan pengertian mendalam ini Akan menghentikan segala ketidakbaikan dan kekocoran itu Dan kalau sudah tidak ada ketidakbaikan lagi di dalam diri kita Perlukah kita berusaha menjadi baik? Kalau sudah tidak ada kekocoran di dalam diri kita Perlukah kita mencari kebersihan? Tidak perlu lagi Karena baik dan bersih itu sudah menjadi sifat setelah kejahatan dan kekocoran lenyap Aku hanya ingat secara samar-samar tentang seorang kakek yang mengobatiku Dia datang bersamamu, Dewi Siapakah dia bundeng bertanya kepada Shanti Dewi? Memang, dia adalah Sinti Yang Yokawei, Paman Dialah yang mengobati Paman sampai sembuh Akan tetapi dia itu orang gila, wataknya aneh dan mengerikan Hanya dengan susah payah dan dengan akal saja aku berhasil mengajak dia ke sini untuk mengobati Paman Ayuh, kalau begitu aku harus mengunjungi kakek itu dan mengaturkan terima kasih kepadanya Bundeng berkata sambil bangkit berdiri Saya kira tidak unsah, Paman Jangan-jangan dia malah akan menimbulkan keributan Baru Shanti Dewi lalu menceritakan akalnya menantang Sinti Yang Yokawei yang akan diadu dalam hal kesaktian dengan Pamannya Akali yang digunakan untuk memancing kakek setan obat itu agar mau mengobati bundeng Mendengar penuturan putri butan itu, hati bundeng jadi terharu sekali Putri yang berwatak halus itu sampai rela memaksa diri menjadi seorang pembohong dan penipu besar hanya karena ingin menolongnya Kemudian dia memegang tangan putri itu dan berkata Jangan khawatir, kita tetap harus pergi ke Cilankok Jiwi, kami akan pergi sekarang Mari, Dewi Kedua orang ketua itu tidak dapat mencegah dan mereka bersama anak buah mereka hanya memandang dengan khawatir Ketika melihat dua orang itu mendaki puncak Cilankok untuk menemui Sinti Yang Yokawei yang mereka takuti Di tengah perjalanan menuju ke puncak itu, Shanti Dewi berkata, Paman, perlukah kita menjumpainya? Aku telah membohonginya dan mengatakan bahwa Paman adalah seorang ahli pengobatan pula Tentu dia akan marah-marah dan aku takut kalau-kalau hal ini akan menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan, Paman Tenanglah, Dewi Aku memang bukan seorang ahli pengobatan, namun aku melihat sesuatu ketika dia memeriksaku Samar-samar aku masih ingat bahwa tubuh kakek itu mengeluarkan hawa beracun yang amat berbahaya Kalau benar demikian, aku harus menolongnya Shanti Dewi terkejut Begitukah? Ah, kalau demikian, memang seharusnya Paman menolongnya Gak Gun Beng menghentikan langkahnya dan memandang darah itu penuh kagum Makin lama dia mengenal putributan ini, makin kagumlah hatinya Makin menonjol dan tampak olehnya sifat-sifat baik darah ini Makin jelas pula tampak olehnya kasih sayang bersinar keluar dari dalam hati darah itu Melalui sinar matanya dan senyumnya, dalam kata-katanya Dan makin gelisahlah dia Shanti Dewi, engkau baik sekali Selama ini, ah, takkan terlupakan selama hidupku Kau sudah bersusah payah untukku Merawatku, membawaku lari dari kota raja melalui perjalanan yang sukar Membawa aku yang sedang sakit Kemudian mempertaruhkan nyawa memancing seorang aneh seperti sinci yang yokawe untuk mengobatiku S.S.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H dan memang sudah seharusnya. Kita hanya berdua, kalau kita tidak saling bantu, habis bagaimana? Pula, yang penting sekarang ini, asal Paman sudah sembuh kembali, aku sudah merasa girang bukan main. Soal-soal lain tidak perlu dibicarakan lagi, Paman. Mereka saling pandang. Dua pasang metu bertebu pandang dan saling bertaut sampai lama. Akhirnya Gak Bun Beng perlahan-lahan membuang muka, memejamkan metu seolah-olah tidak tahan dia melihat sinar metu penuh kasih yang ditujukan kepadanya dari sepasang metu yang bening indah itu. Aku harus menjauhkan diri darinya, harus dan secepat mungkin, demikian suara hatinya. Kalau dilanjutkan begini, berbahayalah aku. Akan tetapi Milana pun telah menjadi istri orang lain, tentu saja tidak berhak mencampuri urusannya. Kau kenapa, Paman Shanti Dewi mendekat dan memegang tangan Bun Beng karena merasa khawatir sekali melihat Bun Beng memejamkan metu dan mengerutkan kening. Bun Beng membuka matanya kembali, metu yang agak masah. Tidak apa-apa, Dewi, mari kita lanjutkan perjalanan kita menemui sinci yang yok kwe. Ketika mereka tiba di depan kuil kuno, ternyata sinci yang yok kwe sudah menanti di depan kuil, duduk di atas batu besar dan memandang kepada Bun Beng dengan penuh perhatian. Gak Bun Beng cepat menghampiri dan bersama Shanti Dewi dia menjurah kepada kakek itu. Hahaha, bocah nakal. Apa kau masih tidak percaya akan kemampuanku mengubati? Sekarang pamanmu telah sembuh, bukan? Terima kasih atas pertolongan lociampuol. Sebenarnya sejak dahulu pun saya tidak pernah meragukan kepandaian lociampuol, jawab Shanti Dewi. Hahaha, memang kau nakal dan kau sengaja memancinku. Hei, gak Bun Beng. Apakah kau datang untuk memperlihatkan kepandaianmu? Apakah benar kau pandai mengobati? Melihat sikap yang kasar dan terbuka dari kakek itu, Gak Bun Beng tersenyum dan sambil memandang wajah kakek itu dia berkata, Sinci yang yok kwe, terus terang saja bahwa keponakanku ini berbohong kepadamu. Aku bukan ahli pengobatan, dan aku berterima kasih kepadamu bahwa kau telah menyembuhkan penyakitku. Akan tetapi, ketika engkau memeriksaku, aku mendapat kenyataan bahwa ada hawa beracun keluar dari dadamu. Kalau engkau memang tidak keberatan, aku suka untuk mengeluarkan hawa beracun dari tubuhmu. Kakek itu kelihatan terkejut, kemudian membukakan cim bajunya di depan dada. Nah, kau boleh memeriksa. Bun Beng melangkah dekat, menggunakan kedua telapak tangannya ditempelkan ke dada kakek itu. Terkejutlah dia. Benar-benar terdapat hawa mukjijat dalam dada kakek itu yang sangat kuat dan aneh, yang tak dapat dikendalikan oleh kakek itu sehingga menjadi penyakit yang hebat. Tidak salah serunya. Ada hawa beracun yang kuat di dalam tubuhmu, Sinci yang yok kwe. Tetapi karena bukan tabib, aku tidak tahu mengapa bisa demikian dan mengapa pula sampai berlarut-larut kau diamkan saja. Engkau hebat, yok kwe berkata. Biarpun engkau tidak tahu akan ilmu pengobatan, namun dengan rabaan tangan yang penuh dengan sinkang engkau sudah dapat mengetahui keadaanku yang tak ku ketahui sendiri. Sekarang mengertilah aku. Dahulu, karena terlampau ingin menguasai ilmu pengobatan terhadap segala macam racun, aku sengaja menelan bermacam-macam racun, dan lalu kuobati sendiri. Semua obatku bisa menolong memunahkan racun itu, akan tetapi agaknya hawa racun dan obat yang memunahkannya telah berkumpul sedikit demi sedikit dalam tubuhku tanpa ku rasakan sehingga kini tidak dapat ku keluarkan lagi. Kalau aku mengerahkan kekuatan sinkang, tentu perlindungan di tubuhku kurang kuat dan hawa itu akan membunuhku. Untung selama ini aku tidak bertanding melawan musuh kuat, karena pengerahan sinkang yang kuat tentu akan membunuhku sendiri. Hmm, kau sudah menemukan penyakitku, biarpun tidak ada obatnya, aku tidak akan penasaran lagi andai kata penyakit ini akan mencabut nyawaku. Tidak, sinki yang yoka wei. Hawa itu masih dapat diusir dari dalam tubuhmu. Aku akan membantumu. Tapi, hal itu membutuhkan tenaga yang amat kuat. Akanku coba. Duduklah bersilah dan marilah kita mulai. Dengan kekuatan kita berdua, mustahil hawa itu tidak akan dapat terusir keluar. Sejenak kakek itu menatap wajah Bun Beng, kemudian bertanya, Gak Bun Beng, aku tidak pernah mendengar namamu sebagai seorang tokoh besar. Dari partai manakah engkau? Gak Bun Beng tersenyum dan menggeleng kepala. Bukan dari partai manapun juga. Apa sih dedanya itu? Mari, silakan. Sinci yang yoka wei lalu melempar tongkatnya ke samping dan duduk bersilah di atas tanah. Bun Beng juga segera duduk bersilah di depan kakek itu, meluruskan kedua lengannya ke depan sehingga kedua tangannya menempel pada dada kakek itu. Shanti Dewi hanya menonton dengan jantung berdebar penuh ketegangan. Dia mengharapkan pendekar sakti itu akan mampu menyembuhkan kakek itu, akan tetapi di samping ini dia juga khawatir karena biarpun ilmu silatnya sendiri belum tinggi akan tetapi dia pernah mendengar betapa menyembuhkan orang dengan menggunakan sinkang itu sangat melelahkan. Dia khawatir kalau-kalau gak Bun Beng yang baru saja sembuh akan kehabisan tenaga dan jatuh sakit lagi. Sinci yang yoka wei terkejut bukan main ketika dia merasa betapa dari kedua tangan Bun Beng keluar hawa yang amat panas, mula-mula hanya hangat akan tetapi makin lama makin panas menyerap ke dalam dadanya. Dia mengikutinya, juga dengan pengorahan sinkangnya, membuat tubuhnya menjadi panas sampai mengepulkan uap. Hawa panas yang masuk dari kedua telapak tangan Bun Beng itu amat kuatnya, terasa bergerak berputaran di dalam dadanya, hampir tak tertahankan panasnya sampai kakek ini mengeluarkan keringat dan napasnya mulai terengah-engah. Bun Beng melihat ini, maka dia lalu mengurangi tenaga hawe yang sinkang, hawa sakti inti api, sehingga rasa panas yang menyerang yoka wei mulai berkurang dan makin lama makin dingin, akan tetapi tidak berhenti menjadi normal karena terus menjadi makin dingin sampai luar biasa sekali. Kembali yoka wei terkejut dan kagum. Dia sendiri adalah seorang ahli tenaga dalam dan memiliki sinkang yang kuat. Akan tetapi menghadapi hawa dingin yang keluar dari sepasang telapak tangan orang itu, dia tidak mampu mengikutinya terus dan tubuhnya segera menggigil kedinginan. Dia tidak tahu bahwa gak Bun Beng telah mengganti tenaga hawe yang sinkang tadi menjadi suatim sinkang, hawa sakti inti salju. Dua tenaga sinkang yang bertentangan dan yang hanya dimiliki oleh penghuni pulau Es Shantidewi memandang dengan bingung dan heran, juga khawatir. Dia tidak tahu apa yang telah dan sedang terjadi. Dia hanya melihat betapa kakek yang sakti itu tadinya menjadi merah mukanya, mengeluarkan banyak keringat dan tubuhnya beruap, napasnya agak terengah-engah, akan tetapi sekarang keadaannya berubah, mukanya menjadi pucat dan agak kebiruan, tubuhnya menggigil dan napasnya makin terengah-engah. Dengan kekuatan sinkangnya yang hebat, perlahan-lahan Bun Beng mendorong keluar hawa mukjijat yang mengeram di dalam gada dan perut kakek itu dan mulailah tampak uap hitam membubung keluar dari mulut, hidung dan tubuh atas kakek itu. Gak Bun Beng maklum bahwa kalau dia melanjutkan pengerahan suatim sinkang, kakek itu tentu tidak akan dapat bertahan, maka melihat betapa hawa beracun itu sudah mulai keluar, dia merubah lagi pengerahan sinkangnya dan kini dia mengerahkan tenaga sakti inti bunyi yang halus dan lunak namun menyembunyikan kekuatan yang dasyat pula. Uap menghitam yang membubung keluar itu semakin menipis, kemudian kakek itu mengeluarkan keluhan panjang dan tubuhnya terguling leboh, tepat pada saat Bun Beng lebih dulu menarik kembali tenaganya. Pendekar ini cepat memejamkan matanya, mengumpulkan hawa murni untuk memulihkan tenaganya yang diperas keluar dari tubuhnya yang masih lemah tadi. Shanti Dewi memandang dengan hati gelisah. Dia melihat Yoka Wei terguling leboh dan tidak bangun kembali, sedangkan Gak Bun Beng masih duduk bersila dengan muka pucat. Dan kakek kecil pendek yang tadi menyerang dengan lemparan senjata rahasia hingga merobohkan Yoka Wei telah berdiri di belakang Gak Bun Beng. Sambil mulutnya menyeringai, Sin Kya melotong, bekas jagoan panggilan pihak Heksan Pai, sekarang mencabut pedangnya dan menghampiri Gak Bun Beng. Munculnya kakek bertubuh kanak-kanak ini memang mengejutkan dan tidak disangka-sangka. Tadi ketika Gak Bun Beng dan Yoka Wei keduanya sedang mencurahkan seluruh perhatian kepada pengobatan itu, kakek ini muncul dan langsung saja menyerang Yoka Wei dengan jarum merah. Oleh karena tidak menyangka dan terkena jarum tepat pada lehernya, kakek itu langsung meroboh terguling dan pingsan, sedangkan Gak Bun Beng yang sedang mengerahkan tenaga inti bumi secara tiba-tiba mengalami kekagetan dan menarik kembali tenaganya secara serentak, membuat tubuhnya yang masih lemah itu mengalami goncangan hebat sehingga dia terpaksa harus menghimpun hawa murni, kalau tidak jantungnya bisa pecah. Sin Kya melotong tersenyum girang. Dia menganggap bahwa Yoka Wei tentu telah tewas karena lehernya sudah kemasukan jarum merahnya, sedangkan sebagai seorang ahli dia maklum akan keadaan Gak Bun Beng, maka dengan cepat dia sudah menghampiri pendekar itu dengan pedang terhunus. Manusia keji Shanti Dewi menjeret dan cepat dia menyambar batu sebesar kepala, menyambitkan batu itu sekuat tenaganya ke arah Sin Kya melotong yang sudah berada dekat sekali di belakang Gak Bun Beng. Sin Kya melotong mengangkat lengan kirinya menangkis batu yang menyambarnya itu. Perak batu itu hancur berkeping-keping dan Sin Kya melotong sudah menggerakkan tangan kanannya, pedangnya membacok ke arah leher Gak Bun Beng. Oh, jangan Shanti Dewi menjeret dengan metel, terbelalak dan muka pucat sekali. Shingga. Pedang di tangan Sin Kya melotong berkelebat menjadi sinar terang yang menyambar ke arah leher Gak Bun Beng. Shanti Dewi memejamkan metel membayangkan betapa leher pendekar itu akan terbabat putus. Tak. Aunggah. Mendengar pekek ini, Shanti Dewi membuka matanya. Dia terbelalak ke heranan namun juga kegirangan melihat bahwa Gak Bun Beng masih tetap saja duduk seperti tadi, bersilah dan lehernya masih utuh. Sebaliknya, Sin Kya melotong terlempar ke belakang, pedangnya terlepas dari pegangan dan kini kakek bertubuh kanak-kanak itu merangkak hendak bangun dengan muka pucat dan ketakutan. Kiranya seluruh tubuh Gak Bun Beng pada saat itu masih terlindung hawa Sinkang Inti Bumi sehingga ketika pedang itu menyambar tengkuk, otomatis tenaga sakti itu melindungi dan tidak hanya membuat pedang itu tidak melukai tengkuk, bahkan reaksi dari tenaga sakti itu membuat pedang terlempar dari tangan lotong dan kakek itu sendiri terpukul hawa mukjijat itu dan terlempar ke belakang. Betapa kagetnya ketika lotong melihat bahwa kini Yokawei telah bangun dan sedang menghampirinya dengan mata melotot penuh kemarahan. Disangkanya Yokawei telah tewas. Tidak mungkin orang yang sudah ditembusi jarum merah lehernya masih dapat hidup. Dan memang Yokawei juga masih tertolong oleh hawa Sinkang yang dikerahkan Gak Bun Beng ketika mengobatinya tadi. Hawa Sinkang yang amat kuat itu sedang berputar-putar di seluruh tubuhnya, maka ketika jarum merah menyambar dan mengenai lehernya, otomatis hawa Sinkang itu melindunginya, membuat lehernya kebal sehingga jarum merah itu tidak terus masuk, melainkan hanya menancap setengahnya saja. Jadi Yokawei tadi pingsan bukan karena jarum merah, melainkan karena ditariknya tenaga inti bumi oleh Bun Beng secara tiba-tiba. Perubahan mendadak itulah yang membuat dia pingsan. Akan tetapi dia pingsan hanya sebentar. Ketika siuman dan mencabut jarum dari lehernya, dia melihat lotong terlempar dan kini dia menghampiri kakek kecil itu dengan penuh kemarahan. Sinkiam lotong meloncat dan hendak melarikan diri, akan tetapi Yokawei membentak, pemerontak hina, hendak lari kemana kau? Tangannya bergerak dan jarum merah itu menyambar. Lotong lalu memetik nyaring, roboh dan berkelojotan karena jarumnya sendiri telah menembus ke dalam kepalanya melalui tengkuk. Paman Shantidewi menghampiri Bun Beng dan berlutut, mukanya masih pucat akan tetapi bibirnya tersenyum tanda girang. Bun Beng membuka kedua matanya, tersenyum kepada Shantidewi, kemudian berdiri dan menengok. Alisnya berkerut ketika dia melihat lotong berkelojotan dalam sekarat. Yokawei, kenapa engkau membunuhnya? Dia layak dibunuh dua kali jawab kakek itu. Kenapa? Pertama, dia tadi hendak membunuh kita berdua. Kedua kalinya, dia adalah seorang anggota pemberontak laknet, kaki tangan pek liankau. Hemgak Bun Beng tidak berkata apa-apa lagi, melainkan memandang kepada tubuh kecil yang sudah tidak bergerak lagi itu sambil menarik napas panjang. Yokawei menghampirinya dan menjura. Gak tai hiap, selain amat berterima kasih bahwa engkau telah dapat menyembuhkanku, juga aku merasa amat kagum akan kesaktian tai hiap. Jika sekiranya kakimu buntung sebelah, tentu engkau inilah yang patut menjadi pendekar super sakti atau pendekar siluman, tocu dari pulau es yang terkenal. Gak Bun Beng tersenyum. Beliau adalah guruku. Kakek itu terbelalak, lalu tertawa dan kembali menjura dengan hormat. Hahaha, kiranya begitu? Ah, maafkan aku yang tidak mengenal gunung tai san menjulang di depan mata. Sungguh beruntung sekali aku dapat berjumpa dan bersahabat dengan seorang murid pendekar super sakti. Gak tai hiap, namaku adalah Kuan Siok, nama yang puluhan tahun ku sembunyikan sehingga orang menyebutku Yokawei. Dan aku datang kesini bukan hanya untuk mengasingkan diri dan menguji kepandayan dengan mendekati dua perkumpulan yang saling bermusuhan, akan tetapi juga diam-diam aku memperhatikan keadaan para pemberontak yang mulai meluaskan pengaruhnya di perbatasan ini. Diam-diam aku membantu untuk membalas budi kepada Putri Milana. Tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya ketika melihat Bun Beng memandangnya dengan mece bersinar-sinar kaget. Akan tetapi ketika Bun Beng merasa betapa jari-jari tangan Shantidewi mencengkeram lengannya, dia dapat menenangkan hatinya. Sambil tersenyum dia berkata, Budi apakah yang kau terima dari Putri I yang gagah perkasa dan terkenal itu? Yokawei menjura lagi. Maaf, tentu Tai Hiap mengenal baik Putri Milana. Bukankah dia itu Putri dari Pendekar Supersakti? Sebagai murid pendekar itu maka kau? Tentu saja, dia terhitung sumoiku sendiri. Nah, katakanlah, Budi apa yang kau terima darinya? Ketika aku dikepung oleh musuh-musuhku, yaitu para tokoh pekelian kau yang sudah puluhan tahun menjadi musuhku, dalam keadaan terdesak dan terancam bahaya maut Putri Milana lewat dan menolongku. Sekarang, Kota Raja sedang ribut dengan adanya pertentangan antara para pengeran, dan adanya usaha-usaha pemerontakan. Melihat Seng Putri itu sibuk menangani sendiri untuk mengamankan Kota Raja, diam-diam aku membantu dengan mengamat-amati keadaan di sini. Gak Bun Beng mengangguk-angguk. Aih, kiranya engkau juga seorang yang berjiwa patriot, Kuan Lo Nghiong, orang tua gagah si Kuan. Gak Tai Hiap, jangan menyebutku Nghiong. Karena orang sudah memberiku nama Yok Kwei, biarlah ku pakai terus nama itu. Kalau aku boleh mengetahui, mengapa Tai Hiap dan Nona ini sampai tiba di tempat sejauh ini. Kami hendak pergi menjumpai General Kau Liang, untuk menceritakan keadaan di Kota Raja. Dan Nona ini, gak Bun Beng ragu-ragu. Yok Kwei, tertawa. Hahaha, dia tentu saja adalah Seng Putri dari Butan. Shanti Dewi mengeluarkan seruan tertahan dan Bun Beng memandang tajam penuh kecurigaan kepada kakek itu. Yok Kwei, bagaimana kau bisa tahu? Mudah saja, Tai Hiap. Aku sudah mendengarkan Putri Butan yang lenyap di tengah perjalanan dan kabar terakhir bahwa mungkin Putri itu tertolong oleh seorang sakti ketika hanyut di sungai. Sekarang, melihat Tai Hiap muncul di sini hendak menjumpai General Kau yang setia, bersama seorang darah yang sikap dan wibawanya seperti Putri, juga yang jelas adalah seorang darah berkebangsaan Tanah Barat. Mudah saja menduga-duga. Kau memang cerdik sekali, Yok Kwei. Memang benar, dia adalah Putri Shanti Dewi dari Butan. Yok Kwei menjura kepada Shanti Dewi. Harap Paduka Sudi memaafkan segala kekurang ajaran saya. Shanti Dewi menghampiri Yok Kwei dan memegang tangan kakek itu. Ayuh, lociampuwa terlalu merendah. Sayalah yang harus minta maaf karena telah berani mempermainkan lociampuwa. Yok Kwei tertawa bergelak sambil meraba jenggotnya, mempermainkan saya. Hahaha, kalau tidak ada paduka, agaknya aku si tua bangka masih tetap menjadi orang yang berpenyakitan. Akan tetapi Paman Gak juga tentu belum sembuh. Mereka tertawa gembira karena mendapat kenyataan bahwa mereka adalah orang segolongan. Kami akan segera melanjutkan perjalanan kami ke benteng General Kau di utara, kata Bundeng. Tidak jauh lagi, Tai Hiap. Dari sini ke utara, lewat bukit di depan itu lalu membelok ke timur. Saya masih akan tetap tinggal di sini dan siap setiap saat untuk membantu, biarpun sesungguhnya saya sudah muak berurusan dengan dunia ramai yang penuh kepalsuan. Mereka lalu berpisah, dan Gak Bundeng yang sudah sembuh sama sekali itu dapat melakukan perjalanan cepat bersama Shanti Dewi. Akan tetapi, baru saja turun dari puncak Cilankok, mereka dihadang oleh orang-orang Heksan Pai dan Pek San Pai yang menyediakan dua ekor kuda untuk mereka. Ketika Bundeng menceritakan tentang Sin Kiam Lotong, ketua Heksan Pai menjadi pucat wajahnya. Akah, celaka, siapa tahu bahwa dia seorang pengkhianat? Inilah akibatnya kalau bermusuhan dengan keluarga sendiri. Dia datang dan menawarkan diri menjadi jago. Melihat kelihayannya, saya menerimanya. Ah, tai hiap, biarlah yang sudah dilupakan saja. Semenjak sekarang, kami dari Heksan Pai dan Pek San Pai siap untuk membantu pemerintah menghadapi pemberontak setiap saat kami diperlukan. Gak Bundeng dan Shanti Dewi berpisah dari mereka, melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Akan tetapi karena tidak mengenal jalan di daerah yang sunyi itu, mereka salah jalan dan tanpa disengaja keduanya malah tiba di daerah sumur maut di mana Gak Bundeng berhasil menolong dan menyelamatkan Jenderal Kaul yang dari pengeroyokan para pemerontak. Demikianlah, seperti telah diceritakan di bagian depan, Gak Bundeng dan Shanti Dewi muncul di tempat itu, agak terlambat sehingga biarpun pendekar sakti itu berhasil menolong Jenderal Kaul, namun dia tidak berhasil menyelamatkan ceng-ceng yang terlempar ke dalam sumur maut. Biarpun kemudian pendekar itu mencoba untuk menyelidiki dengan turun ke sumur melalui tambang, sia-sia belaka bahkan hampir saja dia celaka kena diserang gas beracun di dalam sumur. Maka dengan penuh duka, terutama sekali Shanti Dewi yang masih menangis, Jenderal Kaul mengajak mereka berdua pergi ke bentengnya. Setelah tiba di dalam benteng, pertama-tama Jenderal Kaul memerintahkan pasukannya untuk menyerbu benteng pembantunya, yaitu Panglima Kim Bong Sin dan menangkap Panglima itu. Gak Gun Beng mengkhawatirkan bahwa akan terjadi perang saudara antara pasukan pemerintah sendiri dan hal ini akan merugikan sekali. Maka dia lalu berkata kepada Jenderal Kaul, jika Go Answe tidak berkeberatan, izinkan saya untuk pergi menyelundup ke benteng itu dan menangkap Panglima Kim si pemberontak itu. Kalau dia dan kaki tangannya sudah ditangkap dan dilumpuhkan, tentu pasukannya yang tidak tahu apa-apa itu akan menyerah. Penaga pasukan itu masih amat dibutuhkan, bukan? Perang terbuka antara saudara sendiri hanya akan melemahkan kedudukan pertahanan di perbatasan ini. Kaul yang memandang dengan wajah berseri. Tepat sekali. Aku memang sudah punya rencana demikian, hanya tidak berani minta bantuanmu karena engkau bukan anak buah kami, Tai Hiap. Dan untuk menyuruh orang lain, kiranya tidak ada di antara anak buahku yang memiliki ilmu kepandayan begitu tinggi sehingga diharapkan akan berhasil menangkap pengkhianat itu tanpa menimbulkan perang saudara. Kalau gak Tai Hiap bersedia, kita akan bersama menangkapnya, dan biarlah pasukanku hanya mengurung saja. General Kau dan Bun Beng lalu mengatur rencana siasat mereka untuk menangkap Kim Bong Sin dan kaki tangannya tanpa menimbulkan perang saudara. Sementara itu Shanti Dewi dipersilakan untuk mengasuh dan tinggal di dalam sebuah kamar serta dilayani dengan hormat, dianggap sebagai seorang tamu agung. Bagaimanakah keadaan Cheng Cheng? Benarkah seperti dugaan General Kau, Gak Bun Beng dan Shanti Dewi bahwa darah perkasa itu tewas di dalam sumur yang mengandung gas beracun dan sukar diukur dalamnya itu? Untuk mengetahui keadaan Cheng Cheng, sebaiknya kita mengikuti semua pengalamannya. Darah perkasa itu terkejut bukan main dan merasa ngeri ketika dia menyelamatkan General Kau Liang dengan menendang tubuh pembesar itu sehingga terpental keluar dari lubang sumur, dia sendiri terdorong dan terjerumus ke dalam lubang tanpa dapat dicegah lagi. Dia merasa ngeri dan ketika tubuhnya melewati bagian yang ada gasnya, dia tak dapat bernafas dan pingsan. Kalau saja dia lebih lama berada di bagian itu, tentu dia akan tewas oleh gas beracun. Akan tetapi, ternyata bahwa gas itu keluar dari dinding sumur, bukan dari dasar sumur, maka setelah tubuhnya yang melayang ke bawah itu melewati sumber gas, di sebelah bawah tidak ada gas beracun ini dan dia selamat, biarpun masih dalam keadaan pingsan dan masih terus melayang ke bawah, ke dalam sumur yang seperti tidak ada dasarnya itu. Dalam keadaan pingsan meluncur ke bawah, tentu tubuhnya akan hancur lebur kalau terbanting ke dasar sumur itu. Akan tetapi, tidak jauh dari dasar sumur yang merupakan lantai batu keras, tiba-tiba tubuh ceng-ceng terhenti dan tertahan oleh sesuatu. Kiranya dia telah ditangkap oleh seekor ular besar. Ular ini besarnya melebih pahas seorang dewasa dan panjangnya 5 meter lebih. Dengan ekornya, ular itu telah menangkap tubuh ceng-ceng, memelit pinggang darah itu dengan ekornya sehingga ceng-ceng tidak sampai terbanting mati di dasar sumur. Memang sudah menjadi kebiasaan ular besar ini untuk menangkap binatang apa saja yang kebetulan jatuh dari atas, yang kemudian menjadi mangsanya. Kini, memperoleh korban seorang manusia, ular itu mulai mendekatkan kepalanya kepada ceng-ceng, dan tubuhnya melingkari batu dinding yang menonjol. Matanya berkilat-kilat, lidahnya keluar masuk dan agaknya dia sudah mengilar sekali melihat calon mangsanya. Tiba-tiba terdengar suara mendesis tajam dari bawah, suara mendesis yang membuat ular itu tampak terkejut dan menoleh ke bawah. Kembali terdengar suara mendesis-desis penuh kemarahan dari mulut seorang nenek yang duduk mendeprok di atas lantai sumur itu. Mula-mula ular besar itu meragu, akan tetapi kemudian dengan perlahan dia merayap turun setelah menggigit punggung baju ceng-ceng yang masih pingsan, membawa gadis ini turun menghampiri nenek yang duduk di bawah itu. Setelah tiba di depannya, nenek itu berkata, lepaskan dia. Ular itu melepaskan gigitannya sehingga tubuh ceng-ceng menggeletak di atas lantai batu, kemudian mengangkat kepalanya dan mendesis-desis seperti ragu-ragu. Pergi nenek itu menjerit lagi, tangan kirinya diangkat ke atas dan seperti seekor anjing jinak yang dibentak majikannya, ular besar itu mengeluarkan suara berkokok lalu merayap pergi, naik lagi ke atas. Ceng-ceng mengeluh, membuka matanya dan cepat meloncat bangun, berdiri dan siap menghadapi segala kemungkinan. Cahaya dari atas mendatangkan penerangan yang cukup dan ketika dia menengok ke atas, dia seperti melihat benda bulat yang bercahaya di dalam tempat gelap ini. Kemudian ia teringat dan tahu bahwa benda bulat bercahaya itu adalah mulut sumur yang demikian tingginya seperti sebuah matahari yang aneh. Matanya mulai terbiasa dengan keadaan remang-remang itu dan dia menggigil teringat betapa tubuhnya terjatuh dari tempat yang sedemikian tingginya. Akan tetapi mengapa dia tidak mati? Mengapa tubuhnya tidak hancur, bahkan luka pun tidak, hanya terasa agak sakit di pinggangnya? Mendadak ia meloncat mundur ketika melihat gerakan di depannya. Ketika dia memandang, hampir dia menjerit saking ngerinya. Tadi dia tidak melihat apa-apa karena memang tempat itu agak gelap dan di lantai dasar sumur itu yang kelihatan hanya warna hitam belaka. Kini baru terlihat olehnya bahwa di depannya, duduk di atas lantai, terdapat seorang manusia yang keadaannya amat aneh dan mengerikan. Cheng Cheng mengerahkan kekuatan pandang matanya agar dapat melihat lebih jelas lagi. Jantungnya berdebar penuh ketegangan karena ia tidak tahu apakah makhluk yang berada di depannya ini. Manusia atau kasetan. Muka yang amat pucat dan kurus, hanya tengkorak terbungkus kulit, rambutnya panjang riap-riapan, tubuhnya kurus kering terbungkus kain lapuk, kedua kakinya ditekuk di bawah dan kini dia memandang kepada Cheng Cheng dengan sepasang netu yang berkilauan dalam gelap seperti macu kucing dan mulut yang tak berfergi gelagi itu menyeringai aneh, amat mengerikan hati Cheng Cheng, apalagi ketika dia melihat betapa nenek itu merangkak mendekatinya dengan menggunakan kedua siku lengannya, mengesot karena kedua kaki itu ternyata lumpuh. Makhluk ini lebih menyerupai binatang aneh atau setan daripada seorang manusia. Hehehe, kau cantik, cantik dan muda nenek itu berkata, suaranya melengking tinggi mengejutkan hati dan Cheng Cheng merasa betapa bulu tengkuknya meremang dan terasa dingin. Kau, siapakah walaupun tergagap, akhirnya darah itu dapat juga mengeluarkan suara melalui kerongkongannya yang terasa kering. Dan, bagaimanakah aku dapat, selamat tiba di sini dia memandang ke atas, ke arah matahari yang tinggi itu dan bergidik. Tidak mungkin manusia dapat hidup setelah terjatuh dari tempat setinggi itu, pikirnya. Hehehe, kalau tidak ada siyauliong, naga kecil, itu, tubuhmu tentu sudah hancur di lantai batu ini, hehehe nenek itu berkata sambil menudingkan telunjuk kirinya ke atas. Cheng Cheng memandang ke arah yang ditunjuk dan hampir dia menjerit. Otomatis dia meloncat ke belakang ketika dia melihat tular besar yang tadinya tak tampak olehnya itu, melingkar di dinding sumur dan memandang ke bawah dengan metu berkilat-kilat. Seekor ular yang besar dan panjang sekali, yang disebut naga kecil oleh nenek itu. Bagaimana ular besar itu dapat menolongnya? Pinggangnya terasa sakit, tentu pernah dililit oleh tubuh ular itu. Cheng Cheng bergidik angeri. Dan sekarang engkau tentu sudah aman di dalam perutnya kalau saja tidak ada bantuk molly, hehehe. Bantuk molly Cheng Cheng bertanya heran. Dia memang tidak pernah mendengar nama julukan Bantuk molly, iblis bertina selaksa racun. Ya, Bantuk molly Cheng si, aku sendiri, hehehe. Ular Xiao Leong itu menyambarmu ketika tubuhmu melayang turun, sebelum dia mengirimmu ke dalam perutnya, aku telah menjegahnya. Sekarang mengertilah Cheng Cheng apa yang telah terjadi dengan dirinya. Betapapun menjijikan dan menakutkan keadaannya, dia menduga bahwa nenek yang bernama Bantuk molly ini tentulah seorang yang memiliki kepandayan amat hebat dan tadi telah menolongnya, maka dia cepat menjatuhkan diri berlutut di depan nenek itu. Banyak terima kasih Teo Chu haturkan kepada Lo Chiampo yang telah menolong Teo Chu dari cengkeraman maut. Hehehe, aku senang menolongmu, aku senang bertemu denganmu. Siapakah namamu? Nama Teo Chu, murid, adalah Luceng. Engkau dapat tiba di sini dengan selamat. Ini namanya jodoh. Luceng, mari pergi ke tempat tinggalku. Kau lihat, aku tidak bisa jalan. Maukah engkau menggendongku kalau memang benar kau berterima kasih kepadaku? Ceng-ceng bergidik, akan tetapi dia menekan perasaannya dan mengangguk. Namun ketika dia hendak membungkuk untuk mengangkat tubuh nenek yang kedua kakinya lumpuh itu, tiba-tiba secepat kilat tubuh itu melesat ke atas dan tahu-tahu telah berada di punggungnya. Dia terkejut bukan main menyaksikan kelincahan luar biasa ini. He he, kau gendonglah aku lewat terowongan itu, nenek itu menudin ke depan. Ceng-ceng lalu menggendong nenek itu melalui terowongan yang gelap sekali. Kalau tak ada nenek itu yang memberi petunjuk, tentu dia akan menabrak dinding. Untungnya nenek itu sudah hafal benar akan jalan terowongan gelap ini. Dia selalu mengingatkan ceng-ceng, membelok ke kiri, ke kanan, merendahkan tubuh agar tidak terbentur kepalanya dan sebagainya. Setelah melalui terowongan yang berliku-liku dan gelap itu sepanjang ratusan meter, akhirnya tampak cahaya terang dan keluarlah ceng-ceng dari terowongan, memasuki sebuah goa yang menghadapi jurang amat suramnya. Hei 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 hei, di goa sinilah aku tinggal, kata nenek itu, masih tetap duduk di atas punggung ceng-ceng. Darah ini melangkah ke depan, ke pinggir jurang di depan goa, menengok ke bawah dan pergi di angeri. Jurang itu selain curam tak mungkin dituruni, juga tidak nampak dasarnya karena terhalang oleh uap halimun saking dalamnya. Menengok ke kanan kiri goa, juga merupakan dinding batu yang curam dan tegak lurus, licin dan tidak mungkin dijadikan jalan untuk meninggalkan tempat itu. Dia benar-benar telah terjebak ke dalam tempat yang benar-benar terputus hubungannya dengan dunia ramai. Hei hei hei, kau mencari jalan keluar? Tidak mungkin, luceng. Aku sendiri sudah 20 tahun lebih berada di sini, tidak menemukan jalan keluar. Jalan satu-satunya hanyalah melalui mulut sumur itu, dan tidak mungkin ada manusia dapat naik melalui jalan itu karena dinding sumur itu banyak mengeluarkan gas beracun. Dan menuruni tebing-tebing jurang di sini, sama saja dengan membunuh diri. Engka sudah berjodoh denganku untuk menemaniku selama hidupmu di tempat ini, anak manis. Tidak. Tidak mungkin ceng-ceng menjerit. Harap lo ciam puat turun, teucu hendak mencari jalan keluar. Melihat darah itu hendak menurunkannya, tiba-tiba nenek itu berkata, Tidak, aku tidak mau turun lagi selamanya dari punggungmu, hei hei hei. Ceng-ceng menjadi terkejut sekali, terkejut dan marah. Kedua tangannya sudah hendak bergerak menangkap tubuh nenek itu dan memaksanya turun, akan tetapi tiba-tiba dia merasa betapa jari-jari tangan nenek itu menyentuh ubun-ubun kepalanya. Jangan bergerak. Kalau bergerak, kepalamu akan kuhancurkan bentak nenek itu, suaranya mendesis-desis seperti ular marah. Aku sudah terlalu lama hidup tanpa kaki, merayap seperti ular. Aku ingin hidup wajar, ingin melihat dunia ramai dan tak mungkin kulakukan tanpa kaki. Sekarang aku sudah mendapatkan kedua kaki, kakimu, dan aku tidak akan melepaskannya lagi. Lo ciam puat, gila ceng-ceng berseru, matanya terbelalak. Ngeri dia membayangkan bahwa untuk selamanya nenek itu tidak mau turun dari punggungnya. Hehehe, aku ahli racun yang nomor satu di dunia ini. Ingat, julukanku adalah bantok, selaksa racun, dan memang aku mengenal selaksa racun yang terdapat di dunia ini. Aku bisa menggunakan ilmuku untuk menanam tubuhku ini di punggungmu, melekat untuk selamanya dan kedua kakimu menjadi pengganti kedua kakiku yang lumpuh. Hahaha, bukan main ngeri dan jijiknya rasa hati ceng-ceng. Dia telah diselamatkan oleh seorang nenek gila, seorang nenek yang berwatak seperti iblis. Kiranya masih lebih baik mati daripada harus hidup seperti itu, selamanya menggendong nenek ini, siang malam, di waktu dia makan, di waktu tidur, mandi, dan lain-lain. Selamanya? Mana mungkin? Lebih baik mati. Dia sendiri tidak takut mati, akan tetapi agaknya nenek tua renta ini masih sayang akan hidupnya, masih suka hidup. Darah itu tersenyum dan dengan langkah senaknya dia mendekati tebing jurang, kemudian berkata, Baiklah, lociampuwa. Kalau begitu mari kita mampus bersama. Hei, apa, apa maksudmu nenek itu menjerit sambil memandang ke bawah, ke dalam jurang yang tertutup kabut tebal itu. Lociampuwa lebih suka hidup, akan tetapi aku lebih suka mati. Kita meloncat ke bawah, mungkin di bawah sana terdapat air yang akan menelan dan membuat kita mati tenggelam, mungkin juga batu-batu runcing tajam seperti pedang yang akan menerima tubuh kita sampai hancur berkeping-keping, atau batu keras yang menerima tubuh kita sampai gepeng. Mari kita mampus bersama. Hei, jangan. Apa kau gila? Dua puluh tahun aku bersusah payah mempertahankan hidupku, masa sekarang akan kau akhiri begitu saja. Biarkan aku turun. Akan tetapi kini Ceng Ceng menggunakan kedua tangannya memegang rat-rat dua kaki yang lumpuh itu. Tidak, aku tidak akan menurunkanmu, aku akan mengajakmu mampus bersama, untuk menjadi temanku pergi ke neraka menerima siksan di sana. Lepaskan, ayuh, aku tidak mau mati, belum mau mati. Kini nenek itu merengek dan hampir menangis. Ceng Ceng tersenyum geli. Biarpun dia telah terjebak ke tempat mengerikan itu, namun pada saat itu dia lupa akan kesengsaraannya dan dia gembira dapat mempermainkan nenek yang seperti iblis ini. Aku hanya mau menurunkan Loh Chiam Pua dan tidak akan meloncat ke bawah kalau Loh Chiam Pua suka berjanji untuk mengangkat murid kepada Teo Chu dan menurunkan semua ilmu kepandaian Loh Chiam Pua kepada Teo Chu. Baik, aku berjanji, lekas mundur jauhi tebing ini. Hih, Ceng Ceng melompat mundur, melepaskan kedua kaki nenek itu dan bantok Molly meloncat turun. Mereka berhadapan dan kembali Ceng Ceng merasa ngeri dan jijik, akan tetapi juga kasihan menyaksikan nenek itu menelungkup seperti seekor kadal. Kau, kau bocah nakal dan cerdik, hei hei. Kau memang pantas menjadi muridku, Loh Chiam. Aku memang membutuhkan teman di sini, dan kalau kau menjadi muridku, berarti kita tidak akan saling berpisah pula. Nah, mulai saat ini kau menjadi muridku. Karena tidak ada pilihan lain dan agaknya dia harus pula mengandalkan kepandaian nenek ini untuk dapat keluar, selain itu juga dia ingin memperdalam ilmunya agar dia kelak dapat mencari sendiri jalan keluar. Kalau nenek itu tidak mau membantunya, Ceng Ceng lalu menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Teo Culu Ceng mengaturkan terima kasih kepada Subo, ibu guru. Hei hei hei, engkau tidak tahu betapa beruntungnya kau hari ini, Loh Cheng. Engkau tak tahu siapakah bantok Molly Ciyang Si yang kau angkat menjadi guru ini. Aku sendiri mungkin tidak terkenal, akan tetapi Su Hengku adalah seorang di antara tokoh-tokoh nomor satu dari Pulau Neraka. Su Hengku Butek Siao Jin, manusia inat tanpa tanding, adalah seorang tokoh Pulau Neraka yang suka merantau dan dari Su Heng itu aku memperoleh banyak ilmu mukjijat. Hei hei, kau beruntung sekali. Mulai hari itu Ceng Ceng berdiam di tempat rasing ini bersama gurunya dan di dalam penyelidikannya, tempat itu benar-benar terputus dari dunia luar. Untung bahwa di dalam terowongan terdapat sumber air yang terus menetes dari dinding batu, dan untuk menyambung hidup, selama puluhan tahun gurunya hanya makan daun-daun dari tanaman yang merambat di tepi jurang di luar goa, jamur-jamur yang banyak tumbuh di dalam terowongan, ribuan macam banyaknya, dan akar-akar tumbuhan yang terpendam di dalam tanah di goa dan di luar goa. Akan tetapi Ceng Ceng tidak mau meniru gurunya yang kadang-kadang makan cacing dan binatang dalam tanah lainnya. Dia merasa jijik dan karena dia tidak lumpuh seperti gurunya, akhirnya dia berhasil juga menyambit jatuh burung-burung yang kebetulan terbang di tempat tinggi itu. Setelah berhari-hari tinggal dengan bantuk Moli Chiang Si, dia mendengar penuturan gurunya. Ceng Ceng memperoleh kenyataan bahwa gurunya itu memang memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat. Tidak saja ilmu silatnya luar biasa, akan tetapi terutama sekali gurunya adalah seorang ahli besar dalam soal racun. Berkat latihannya yang tekun selama beberapa puluh tahun, gurunya telah menguasai semua racun. Seluruh tubuh gurunya mengandung racun yang dapat digunakan untuk membunuh lawan. Dari tamparan tangannya, sampai jari kukunya, sabetan rambutnya, gigitan mulut yang tak berfergigi lagi, sampai ludahnya mengandung racun yang cukup berbahaya dan dapat membunuh lawan. Biarpun pada waktu itu dia belum melihat kemungkinan untuk dapat bebas dari neraka itu, namun Ceng Ceng tidak putus asa dan tidak mau membenamkan dirinya dalam kedukaan atau keputus asaan yang menggelisahkan. Dia tetap gembira, merasa yakin bahwa pada suatu saat kalau ilmu kepandayannya sudah tinggi, dia pasti akan dapat keluar dari tempat itu. Pikiran inilah yang membuatnya tetap gembira dan bahkan membuatnya makin tekun mempelajari ilmu dari nenek luar biasa itu.